Pemisah Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai adanya permasalahan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. ICW mengatakan PKPU atau peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dan nomor 11 tahun 2023 bertabrakan dengan putusan Mahkamah Agung. ICW mencatat ada tiga permasalahan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum itu. Bilet itu dinilai berseberangan dengan putusan MK dan ada potensi mengikis nilai independensi bahkan merusak asas pemilu. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut ada tiga masalah dalam PKPU, yaitu peraturan mengenai mantan narapidana korupsi tidak perlu menunggu 5 tahun untuk mencalonkan diri setelah dipenjara, lalu tidak adanya kewajiban calon anggota legislatif untuk melaporkan harta kekayaan, dan berkurangnya keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan calon anggota legislatif. Kurnia menambahkan ketiga masalah dalam PKPU itu berpotensi menyalahgunakan kepercayaan publik pada lembaga penyelenggaran negara. Kurnia berharap KPU bisa mengkaji ulang PKPU nomor 10 dan 11 tahun 2023 agar selaras dengan putusan MK. Terima kasih telah menonton!